Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHK Orindo Sekuritas Nah kali ini ada salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Citra Buwana Prasida TBK dengan kode emitennya yaitu CBPE Nah untuk company profile sendiri kita lihat terlebih dahulu Jadi PT Citra Buwana Prasida TBK ini didirikan dengan nama PT Prasetya Sejati di tahun 2000 Nah Perseroan ini merupakan pengembang kawasan Pascal Hyper Square yang berlokasi di kota Bandung dimana kita tahu ya bahwa Pascal Hyper Square itu merupakan one stop living di kota Bandung kemudian dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan warga kota Bandung Nah kemudian seiring dengan berjalannya waktu Perseroan juga terus melebarkan sayapnya dengan mewujudkan satu persatu visi perusahaan diantaranya dengan membangun berbagai fasilitas yakni tempat perbelanjaan, food market, cafe and restoran selain itu juga terdapat kawasan komersil untuk keperluan bisnis seperti Ruko Nah ini bisa dilihat company activity dari emiten CBPE Untuk struktur IPO, jadi saham yang ditawarkan yaitu sebanyak 271.250.000 lembar atau persentasenya ini sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Kemudian nilai nominalnya 100 rupiah per lembar dan harga pelaksanaan ini pada kisaran 100 hingga 150 rupiah per lembar dimana nilai IPO yang akan didapatkan oleh emiten CBPE dari IPO ini maksimal Rp40.687.500.000 dimana penjamin emisinya yaitu PT Panin Sekuritas TBK Nah kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya yaitu 19 hingga 23 Desember 2022 tanggal efektifnya yaitu 29 Desember 2022 masa penawaran umum 2 hingga 4 Januari 2023 tanggal pencatahannya 4 Januari 2023 tanggal distribusi saham itu di 5 Januari 2023 tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 6 Januari 2023 Nah dana hasil IPO ini akan digunakan untuk seluruhnya yaitu setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseruan yaitu untuk pembangunan ruko pada blok F dan blok N di kawasan Pascal Hyper Square Kemudian keunggulan kompetitif dari emiten ini yang pertama dukungan yang kuat dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero kemudian ekam jejak keberhasilan proyek, pendapatan berulang yang kuat, keadaan finansial yang kuat, manajemen yang solid dan berpengalaman, kondisi makroekonomi yang membaik, dan dukungan pemerintah untuk sektor properti Faktor-faktor risiko, risiko utama ini ada risiko melemahnya permintaan properti kemudian risiko usaha terdiri dari risiko berakhirnya kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia risiko persaingan usaha, risiko ketersediaan lahan, dan lain sebagainya risiko umum terdiri dari risiko kondisi perekonomian secara makro atau global risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseroan, risiko gugatan hukum, dan lain sebagainya kemudian untuk investor sendiri risiko yang harus dicermati yaitu harga saham perseroan yang mungkin mengalami fluktuasi signifikan di kemudian hari likuiditas saham perseroan, penjualan saham di masa depan yang dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham, dan lain sebagainya nah ini dia untuk financial highlights yang pertama ini ada neraca keuangan dimana untuk per 30 Juni 2022 kalau kita lihat dari rasionya current ratio yaitu di 2,45 kali DER dan DER masing-masing 0,52 kali dan 0,34 kali kemudian interest coverage 3,16 kali dan DSCR yaitu di 0,35 kali kemudian untuk laporan laba ruginya dilihat dari rasio-rasionya per 30 Juni 2022 GPM yaitu atau gross profit margin di 79,23% net profit margin yaitu di 17,63% return on asset dan return on equity masing-masing 1,7% dan 2,58% untuk pertumbuhan revenue dan pertumbuhan net profitnya ini masing-masing masih mencatatkan pertumbuhan yang minus ya atau bisa kita lihat untuk pendapatan pertumbuhannya minus 29,03% pertumbuhan laba bersihnya minus 71,32% oke sekian mengenai paparan IPO kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati